Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Anda pernah mendengar coklat berbahan baku sawit? Iya, hal ini tidak begitu lajim didengar oleh masyarakat. Teknologi terapan ini sudah dipamerkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Kota Medan, Sumatera Utara. Di tempat ini, para pengunjung diajarkan bagaimana proses pengolahan coklat berbahan baku sawit. Coklat yang digemari masyarakat ternyata bisa diproduksi dengan bahan baku sawit. Sawit yang masih berbentuk tandan buah segar diproduksi untuk menghasilkan minyak nabati CPO, dan bijinya diproduksi menghasilkan CPKO. Lalu CPKO yang berbentuk cairan akan diproses kembali menjadi CBS. Nah, lemak yang bernama CBS inilah yang menjadi bahan utama pembuatan coklat. Proses pembuatan dimulai dari pencampuran dari sebuah bahan baku yang diaduk dengan kecepatan putar tertentu selama 30 jam. Hal ini dilakukan agar bahan baku menjadi menyatu. Kemudian proses dilanjutkan dengan pencetakan. Senang sih dibawa ke risiko, soalnya kita kan di sini belajar bagaimana cara buat coklat itu. Terus dari asal dari bahan sawit, diajarin dari mulai prosesnya sampai tadi itu diajarin bagaimana cara membuat coklatnya sendiri. Salah satu pengelola outlet coklat PPKS menjelaskan, sawit terlebih dulu diambil intinya, lalu dijadikan minyak. Kemudian diproses menjadi lemak yang bernama CBS dengan takaran tertentu. CBS dicampur dengan bahan lain untuk menghasilkan coklat. Ya, di sini ada pengeluaran coklat dari buah sawit. Jadi, nanti kita menggunakan inti sawitnya untuk kita jadikan sebuah minyak terlebih dahulu. Nama minyaknya CPKO. Jadi, minyak CPKO-nya itu nantinya bakalan kita ubah untuk menjadi lemak coklat yang berbasis, lemak sawit. Yang dinamakan CBS. Nah, jadi CBS-nya itu bakalan kita pakai untuk buat coklat. Jadi, buah coklat dia ada enam yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada namanya CBS atau lemak sawit. Yang kedua ada namanya bubuk coklat. Ketiga, bubuk susu. Yang keempat, gula pasir. Yang kelima, vanili. Yang keenam, leciting atau minyak-minyak lainnya. Tertarik dengan teknologi yang berkembang pesat, khususnya pada teknologi terapan di pengolahan buah sawit, maka banyak pengunjung datang ke PPKS Kota Medan, Sumatera Utara. Ilham melaporkan untuk Evarina TV.